Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Chandra, di channel Sarapin Tekno. Jadi guys, di video kali ini kita bakal coba ngebahas kedua hape ini. Karena masih banyak banget yang nanya ya guys ya, dan DM ke akun Instagram at Sarapin Tekno. Bang, mendingan mana? Poco X3 NFC atau Redmi Note 10S? Dan di video kali ini, kita bakal coba kupas aja ya guys ya. Dari mulai spesifikasinya, perbedaannya, mana yang lebih enak buat dipakai jadi teledriver. Di video kali ini, kita bakal coba kupas tuntas ya guys ya. Dan video ini cocok banget nih, untuk temen-temen yang pengen pilih kedua hape ini. Tepatnya masih bingung, pengen Redmi Note 10S atau Poco X3 NFC. Karena kedua hape ini memiliki rentan harga yang hampir sama ya guys ya. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Jadi sebelumnya, disini kita bakal coba kupas yang pertama. Masalah harganya dulu aja, dari kedua hape ini. Yang sesuai tadi sudah saya katakan, harga dari kedua hape ini tuh gak jauh beda ya guys ya. Si Redmi Note 10S untuk varian 6x64 dibanderol dengan harga 2,8 jutaan. Dan untuk varian 8x128 dibanderol dengan harga 3,2 jutaan. Dan Poco X3 NFC untuk varian 6x64 dibanderol dengan harga 2,9 jutaan. Dan untuk varian 8x128 dibanderol dengan harga 3,3 jutaan ya guys ya. Nah untuk harganya sendiri, itu adalah harga dari Mi Store-nya langsung ya guys ya. Dan saya rekomendasiin temen-temen kalau pengen beli hape dari Xiaomi, langsung ke Mi Store-nya aja. Disini gak disponsorin ataupun di-endorse dari Xiaomi. Cuman saya rekomendasiin langsung via Mi Store-nya aja, ataupun bisa klik langsung link di deskripsi. Itu langsung menuju ke Mi Store-nya langsung ya guys ya. Lalu sekarang kita bahas untuk masalah desainnya dulu aja dari kedua hape ini. Hal yang paling mendasar ya guys ya. Nah, kedua hape ini memiliki perbedaan desain yang cukup drastis ya guys ya. Disini untuk desainnya kalian bisa lihat sendiri aja. Kedua hape ini, Redmi Note 10S dan Poco M3 memiliki desain yang berbeda. Disini kalau saya pribadi, saya lebih suka desainnya Redmi Note 10S. Karena disini desainnya bener-bener terlihat premium ya guys ya. Walaupun begitu, bukan berarti desain dari Poco X3 NFC disini jelek ya. Disini untuk masalah desain tergantung selera aja. Terus juga untuk materialnya, kedua hape ini sama-sama menggunakan material plastik. Untuk framenya pun juga plastik ya guys ya. Untuk bobotnya sendiri, jelas Redmi Note 10S lebih ringan ketimbang Poco X3 NFC. Terus juga untuk ukuran diagonalnya, Poco X3 NFC lebih besar ketimbang Redmi Note 10S ya guys ya. Lalu sekarang kita pindah ke bagian sisi depan, yaitu bagian layar dari kedua hape ini. Nah, untuk layarnya, kedua hape ini tuh sama-sama menggunakan desain pansol ya guys ya. Tapi untuk pansolnya sendiri, Redmi Note 10S lebih kecil ketimbang Poco X3 NFC. Ya jelas, karena kedua hape ini menggunakan panel yang berbeda. Disini untuk ukuran layarnya sendiri, Redmi Note 10S berukuran 6,43 inch dengan menggunakan panel Super AMOLED dan beresolusi Full HD+. Berbeda nggak kayak Poco X3 NFC. Disini memiliki ukuran layar sebesar 6,64 inch menggunakan panel IPS, terus juga menggunakan resolusi Full HD+, dan sudah didukung dengan refresh rate hingga 120Hz ya guys ya. Dan juga kedua hape ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan ya guys ya untuk masalah layarnya. Disini sepengalaman saya buat nonton film paling enak di Redmi Note 10S, karena disini manjain mata banget ya guys ya. Beda nggak kayak Poco X3 NFC, disini lebih enakan buat scroll-scroll TikTok, buka sosial media, dan scroll-scroll di brandanya mantan. Lalu untuk perlindungan layarnya dari kedua hape ini memakai Corning Gorilla Glass seri yang berbeda nih. Kalau Redmi Note 10S menggunakan seri Corning Gorilla Glass 3, dan Poco X3 NFC menggunakan seri Corning Gorilla Glass 5 ya guys ya. Jadi untuk daya tahannya, pastinya lebih kuat si Poco X3 NFC. Dan kalau misalkan kalian kesel pas lagi main game, banting aja Poco X3 NFC. Terus juga untuk masalah layarnya, kedua hape ini sangat responsif. Nggak ada isu di light thought sama sekali ya guys ya. Intinya oke lah untuk layarnya dari kedua hape ini. Lalu untuk kamera sendiri, kedua hape ini memiliki quad camera. Dengan memiliki resolusi yang sama ya guys ya, disini Redmi Note 10S menggunakan resolusi 64MP untuk kamera utamanya. Dengan menggunakan sensor Samsung GW3, 8MP untuk lensa ultrawide, 2MP untuk lensa makro, dan 2MP untuk lensa depth sensor. Berbeda nggak kayak Poco X3 NFC. Untuk masalah sensornya lebih agak sedikit gahar ya guys ya. Disini Poco X3 NFC memiliki kamera utama beresolusi 64MP dengan menggunakan sensor Sony IMX682 ya guys ya. Terus juga 13MP untuk lensa ultrawide, 2MP untuk lensa makro, dan 2MP untuk lensa depth sensor. Untuk hasil fotonya sendiri jelas, saya pilih Poco X3 NFC yang menggunakan sensor Sony IMX682. Entah kenapa ya guys ya, setiap hape saya lebih suka hasil kameranya dari sensor Sony ketimbang sensor Samsung ataupun yang lainnya. Kalian lihat sendiri aja untuk hasil fotonya dari kedua hape ini bagusan yang mana. Kalian bisa nilai sendiri aja ya guys ya. Untuk di keadaan malam pun juga saya lebih suka Poco X3 NFC. Disini untuk warnanya dapet ya guys ya. Dan saya suka banget untuk hasil jepretan dari Poco X3 NFC. Lalu untuk kualitas videonya sendiri, kedua hape ini sama-sama mampu merekam di resolusi 4K 30fps, 1080p di 60fps dan 30fps. Dan untuk hasil kualitas videonya pun juga sangat stabil dari kedua hape ini ya guys ya. Lalu untuk masalah fiturnya, kedua hape ini tuh memiliki fitur yang berbeda. Disini untuk masalah fitur lebih komplit di Poco X3 NFC ketimbang Redmi Note 10S guys. Terus juga untuk kamera depannya, Redmi Note 10S memiliki resolusi 13MP dan Poco X3 NFC memiliki resolusi 20MP. Untuk kualitas fotonya bisa kalian lihat sendiri aja dari kamera depan kedua hape ini. Lalu sekarang kita pindah ke bagian jeroan dari kedua hape ini. Nah, untuk SoC yang digunakan dari kedua hape ini memakai SoC yang berbeda nih. Disini Redmi Note 10S menggunakan chipset Mediatek Helio G95 dengan pabrikasi 12nm. Didukung dengan GPU-nya yaitu Mali-G76MC4 ya guys ya. Beda nggak kayak Poco X-Ray NFC. Disini menggunakan chipset Snapdragon 732G dengan pabrikasi 8nm. Didukung dengan GPU-nya yaitu Adreno 618. Untuk versi MIUI-nya, disini Redmi Note 10S memakai versi MIUI 12.5.3. Terus juga udah Android 11. Beda nggak kayak Poco X-Ray NFC disini masih MIUI 12.0.6 dengan Android-nya yaitu Android 10. Terus juga untuk skor Antutu-nya dari kedua hape ini nggak jauh beda kok guys. Disini Redmi Note 10S mendapatkan skor di kisaran 325 ribuan. Dan Poco X-Ray NFC mendapatkan skor Antutu di kisaran 330 ribuan ya guys ya. Jadi di atas kertas kedua hape ini nggak jauh beda untuk masalah spesifikasinya ya guys ya. Lalu gimana untuk masalah performa saat bermain game? Nah disini buat main game yang paling big dan paling cacat di Play Store yaitu game F. Untuk syutingan rata kanan di Redmi Note 10S kita mendapatkan fps di kisaran 41-54 fps. Sama halnya dengan Poco X-Ray NFC. Disini mendapatkan fps yang terbilang lebih stabil. Untuk fps-nya sendiri kita mendapatkan di kisaran 44-60 fps. Tapi disini saya agak sedikit notice buat main game F di Redmi Note 10S ini. Kalau misalkan suhunya mulai agak panas, disini buat main game F gak nyaman banget di Redmi Note 10S. Karena disini nge-lag banget ya guys ya. Dan terkadang sampai frame drop hingga 10 fps. Dan itu adalah faktor yang paling buruk ya buat player F. Karena kalau misalkan udah nge-lag, HP-nya bakalan dibanting-banting dan bakalan dihancurin. Itulah player F. Terus juga buat main game PUBG Mobile, untuk settingannya sampai di settingan smooth extreme. Dan untuk fps-nya sendiri, kedua hape ini stabil di kisaran 60 fps. Tapi lagi-lagi Redmi Note 10S, kalau misalkan suhunya udah agak demam ya guys ya. Disini terjadi lag dan frame drop ya guys ya. Terus juga buat main game Mobile Legends sih, kedua hape ini dapat di settingan ultra. Dan hal hasil untuk fps-nya sendiri disini bener-bener stabil ya guys ya di kisaran 60 fps. Lalu buat main game G-Sine Impact, dengan settingan rata kanan dan mengaktifkan fitur 60 fps. Si Redmi Note 10S ini mendapatkan fps di kisaran 45-52 fps. Sama halnya dengan Poco X3 NFC, disini mendapatkan fps di kisaran 50-57 fps ya guys ya. Disini kalau buat main game sekelas Mobile Legends dan G-Sine Impact, Redmi Note 10S ini bisa ngelibas dengan cukup baik. Jujur ya guys ya. Tapi kalau buat main game semacam perang ya guys ya. Contohnya kayak game PUBG Mobile, game Call of Duty. Disini Redmi Note 10S bener-bener nge-lag banget. Dan terkadang frame drop kalau misalkan udah di pertengahan game. Jadi untuk urusan bermain game, saya pilih Poco X3 NFC yang terlihat lebih stabil untuk masalah fps-nya. Apalagi untuk masalah suhu-nya nggak terlalu panas. Karena dibekali dengan sistem cooling yang cukup memadai. Lalu untuk masalah baterainya sendiri, kedua hape ini memiliki kapasitas baterai yang hampir sama. Walaupun bedanya cuma sedikit ya guys ya. Disini Redmi Note 10S memiliki kapasitas baterai cuma 5000 mAh. Dan Poco X3 NFC memiliki kapasitas baterai 5160 mAh. Untuk daya tahannya sendiri, Redmi Note 10S ini bisa bertahan hingga 10-12 jam. Itu untuk pemakaian normal, contohnya main game sebentar, main social media, dan nonton film. Beda nggak kayak Poco X3 NFC disini agak sedikit boros ya guys ya untuk masalah baterainya. Disini untuk penggunaan biasa aja kita bertahan hingga 9-10 jam. Terus juga untuk 120Hz-nya cuma bertahan hingga 6-7 jam aja. Tapi mungkin kalau Redmi Note 10S bisa bertahan lama karena memiliki panel Super AMOLED. Yang dimana itu bakalan lebih irit ya untuk masalah baterainya. Walaupun demikian, kalau kalian ngerasa boros dari kedua hape ini untuk masalah baterainya, tenang aja. Karena kedua hape ini memiliki kapasitas pengisian yang cukup cepat. Yaitu 33W Super Fair Charging sudah include di dalam paket pembelian. Jadi untuk pengisian dari baterainya bener-bener cepat dari kedua hape ini. Lalu fitur-fitur apa aja yang diunggulin dari kedua hape ini yang sudah saya rangkum ya guys ya. Disini Redmi Note 10S memiliki MIUI 12.5. Terus juga disini memiliki layar Super AMOLED, memiliki fitur NFC, dual stereo speaker, dan super fair charging hingga 33W. Berbeda nggak kayak Poco X-Ray NFC. Disini memiliki layar 120Hz, performa yang gahar, sistem cooling yang memadai, dual stereo speaker, NFC, dan 33W fair charging ya guys ya. Jadi kedua hape ini memiliki fitur yang hampir sama, cuma beda fungsi aja. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Oke, untuk masalah kesimpulannya mungkin agak sedikit bingung ya guys ya. Untuk kalian yang pengen pilih kedua hape ini. Disini saya bakal coba recap dan bakal saya kasih referensi untuk temen-temen yang pengen pilih kedua hape ini. Kalau misalkan temen-temen kebutuhannya untuk sekedar main social media, nonton film, terus juga penggunaan yang ringan-ringan, bisa aja pilih Redmi Note 10S. Dan juga terutama kalau misalkan kalian yang suka desain yang sangat mungil. Mungkin Redmi Note 10S adalah pilihan yang terbaik ya guys ya. Beda dengan kalian yang memiliki jiwa gamers. Disini kalau misalkan kalian memiliki jiwa gamers yang tinggi, kalian bisa ambil Poco X3 NFC. Walaupun harganya agak sedikit turun ya guys ya. Tapi disini Poco X3 NFC masih worth it banget. Berkat chipsetnya yaitu Snapdragon 732GB. Yang dimana itu performanya masih bener-bener ngebut banget ya guys ya. Dan juga saya saranin temen-temen ambil yang 8x128 aja. Biar sekalian puas. Agar temen-temen bisa menyimpan game dengan cukup banyak ya guys ya. Terus juga temen-temen gak usah khawatir untuk masalah suhu. Disini Poco X3 NFC memiliki sistem pooling yang cukup memadai. Jadinya untuk masalah suhu bener-bener adem ya di Poco X3 NFC ini. Jadi kedua hape ini memiliki fungsi yang berbeda ya guys ya. Dan tinggal temen-temen yang pilih aja. Pengen pilih yang mana. Dan sesuaiin kebutuhannya aja ya guys ya. Oke guys mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut temen-temen gimana? Apakah temen-temen punya pendapat atau punya pertanyaan? Jika temen-temen punya pendapat atau punya pertanyaan? Bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika reka senang video ini. Terima kasih temen-temen sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di SRP Tekno. Jika temen-temen pengenannya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Happy next day. Adaaah. Bingung pengen pilih yang mana. Sebenernya ada Poco X3 Pro sih. Bagus itu. Terima kasih telah menonton.